mengenai kasus asusila yang menimpa terhadap gadis disabilitas. Silahkan. Oh iya, saya Iwang Sari dan rekan saya Ilham sekarang sedang menangani perkara kegugaan pelecehan seksual terhadap perempuan mendapatkan informasi ya seseorang lah yang kontrol, terus mereka bingung gitu kan harus bagaimana sedangkan keluarga juga pada saat itu belum diberitahu, pada akhirnya saya menyarankan untuk segera memberitahu keluarga dan keluarga juga pada akhirnya menyepakati bahwa ini akan dilaporkan di kepolisian persoat pengandaran. Jadi tanggal 12 Mei kita langsung beserta keluarga yang memberikan puasa terhadap saya dan juga rekan saya melaporkan pada saat itu juga. Kronologinya seperti apa yang didapat? Kronologinya itu anak ini penyandang Kuna Brahta, usianya 20 tahun tetapi usia mentalnya belum diketahui. Pada saat itu satu saksi melaporkan kepada salah satu guru bahwa temannya itu mendapatkan pelecehan seksual. Pada saat itu juga dikonfirmasi oleh gurunya ternyata juga korban atau ya mengakui bahwa dia mendapatkan pelecehan. Berapa kali? Sementara ini yang dikonfirmasi lima kali. Lima kali? Itu dilakukan tanggal berapa? Kalau tanggalnya itu belum diketahui tetapi lima kali dilakukannya. Kondisi korban bagaimana? Sejak kapan? Kalau sejak kapan itu yang lima kali itu justru ini masih dalam proses penyelitikan kepolisian untuk waktunya sendiri. Tapi itu dilakukan lima kali. Kondisi korban saat ini mengalami sedikit trauma ya. Tapi itu juga nanti akan diperiksa oleh psikolog. Jadi untuk pemeriksaan itu nanti psikolog yang tahu bagaimana kondisi detailnya kaitu dengan korban. Saya hanya melakukan pendampingan mengenai pelaporan atau upaya hukum dalam hal ini. Kalau untuk dari si pelaku, si pelaku katanya pengurus yayasan ya? Iya, diduga. Terduga pelaku itu pengurus yayasan dan ex-segnis salah satu dinas di pengandaran. Mungkin saat ini apa yang akan dilakukan ke depan nih? Supaya mempercepat proses? Ya saya memohon sih kepada penyidik atau polisian yang saat ini memeriksa perkara ini untuk segera menindaklanjuti ya, ditindaklanjuti secepat mungkin lah ya supaya kita bisa mengetahui pelakunya gitu kan, segera gitu. Meskipun sudah ada terduga pelaku tetapi selama penyidik belum melakukan dolar perkara kita juga tidak bisa duga bahwa untuk menyebutkan siapa pelakunya. Saat ini terduga pelaku sudah dikantongi tapi kita juga tunggu hasil pengembangan dari pemeriksaan dari tiap polisian. Siap balik lagi ke tadi kronologi, itu dilakukannya di rumah atau di sekolah? Di panti. Di panti. Oh kalau dilakukannya itu, jadi dia itu tinggal di panti cuma dilakukannya di rumah, di rumah pelaku. Ijin, nama? Nama saya Ajiwang Sarinurani, SH, dan ini rekan saya, Yoham. Sebagai? Sebagai penasehat hukum, gadanya. Siap, oke. That's it.